Hai guys, kembali lagi dalam channel kami Anomaly Kali ini kami kedatangan lagi tamu spesial yaitu Adam Lusius dan Bo di channelnya Bobo Cool TV dan Detektif Astral Ya, sebenernya Detektif Astral aja sih Nanti, soon Ya kita tim Detektif Astral Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai Otaku Murder Jadi si Otaku Murder ini adalah seseorang pria yang namanya Sutomo Miyazaki Dia itu melakukan pembunuhan anak kecil Pada tahun 1988 sampai 1989 Jadi dia itu melakukan pembunuhan, pemerkosan, nekrofilia juga Bagi yang gak tau nekrofilia, nekrofilia itu adalah Orang-orang yang bersetubuh dengan mayat Jadi yes, dia bersetubuh dengan mayat anak kecil tersebut So, oke Agenda kami kali ini Lin, Adam, dan Bo Gimana? Agenda kita ada? Malam ini apa? Kita bakal Kita mau gak kan sih Oke, pada malam hari ini Seperti biasa Dari tim anomali Sebenernya sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu ya Yaitu adalah Jesseline Nah, Jesseline disini Kemarin baru sekedar Kita ya tim anomali lah Baru sekedar yang namanya meneliti lah Membaca artikel dan lainnya Tiba-tiba kekonek ya Betul ya Jesseline ya Nah, dari situ Si Sutomo ini Apakah dia orang Jawa? Saya juga tidak tahu Oke, jadi Si Tomocan inilah Mengganggu Jesseline Di dalam kehidupan sehari-harinya ya Sudah terbilang berapa minggu? Dua minggu ya? Udah sekitar dua minggu ya Lebih ya, satu bulan Iya, sebulan Hampir sebulan malah Nah, di hampir sebulan ini Sudah saatnya Kita harus yang namanya Menyelesaikan masalah ini Yang dimana disini ada Tim anomali dan juga Tim detektif astral Ada Bang Adam Akan mencoba Mau meneliti dulu nih Kira-kira Sejenis apakah dia Mungkin kalau kalian sudah nonton Di channel gue sebelumnya Tentang Hello Kitty Murder Disitu terdapat Sebuah kisah yang dimana Bahwa si Mani ini Adalah korban sebenarnya Iya Yang dimana korbannya itu tuh Adalah Sudah meninggal lah pastinya Pas meninggal dia baru Diajak oleh seorang iblis Untuk ber Apa ya bahasanya ya Perjanjian Dibuat perjanjian Dan akhir lah Terlahirnya si Mani itu Dalam bentuk Arwah plus iblis Kalau katanya tim anomali Adalah Arbis Kami bahkan belum cerita Tapi it's okay Ya karena kita mendengar mereka Arbis itu arwah iblis lah Yang jogres gitu kan Nah tapi Si Sutomo ini Bentuknya apa Kita tidak tahu ya Mungkin kalian bisa lebih jelas Yang namanya untuk Sebenarnya namanya Sutomo sih Sutomo Bukan Sutomo Sutomo Su Sutomo 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 Oh Sutomo Oh ya Si Miyazaki Si Tomu Tomu Chang Dan si Tomu ini Memang otaku ya Yang dimana Yang kalian tahu Sebenarnya di Jepang itu Otaku adalah Sejenis penyakit Penyakit Sosial Bener ya Penyakit sosial Tapi sebenarnya otaku itu tuh Kalau dijabarin lagi Dalam bahasa psikologinya Itu lebih dalam lagi Ada yang Dia antisosial Dan lain-lain Blablabla Intinya adalah Kecenderungan dia menyukai Salah satu Animasi Dan lain-lain lah Intinya di Jepangan But yang kalian tahu juga Otaku ini agak sedikit bermasalah Yang dimana Biasanya mereka memiliki dunianya sendiri Di dalam kehidupannya Pastinya ada permasalahan Dan kalau kalian membacanya ya Sendiri di Google Atau di berita-berita manapun Tentang otaku murder ini Dia sudah mengalami Gangguan-gangguan Psikologi itu Semenjak masih kecil Karena mereka Si dia ini nih Mengalai yang namanya Pembulian Dan dia ini Tidak Dan sebagai tambahan Dia itu kan agak cacat ya Tangannya Nanti ada fotonya Karena dia itu Lahir dari hubungan incest Dari ayah Dan kakak perempuannya Makanya dia bisa terlalu Cacat Keluarganya Gak accept dia Dan cuman kakeknya doang Yang mau accept dia Baik Tapi pas umur 26 tahun Kakeknya meninggal Dan dia sempat Ya Bisa dibilang Kena gangguan jiwa Akhirnya dia sempat makan Abu dari kakeknya Mengklaim bahwa Wah kakeknya Gak akan pergi dari gua Gitu Ya Apakah si Su Tomu Chang ini Can Apakah menjadi tukang abu gosok Kita akan coba cari tahu nanti Gak bercanda guys Nah ini Kalo kata bang Adam Ini adalah salah satu jenis baru bang ya Ya jenis iblis baru sih Dia embed Tapi konteksnya Bisa dipisah sih Lebih gampang Karena kategori Si Siapa tadi Miyazaki Miyazaki Bukan Miyabi ya Miyazaki ini konteksnya gini bang Dia sudah berkategori orang gila sih bang Jadi gua gak bisa nyalahin full Miyazakinya Karena dia bener-bener udah gak bisa ngontrol Jadi Pas gua koneksi memorinya tadi Ada momen dimana kayak Dia udah remaja sih Ada kali S Udah lulus Kategori kuliah umur berapa ya 18 Ke atas Iya ke atas itu Dia diem di kamar bang Dan dia ngakak Hahaha Sendiri Dia ngakak Lu bayangin aja yang gua maksud ya Jadi dia ngakak sendiri Tanpa ada Pikiran apapun Nah Buat kategori gua Ini udah kategori orang Sorry Udah Sakit Sakit gitu loh Udah Kebutuhan khusus itu Iya Dan Kalo gua cek dari kecil bang Memorinya Memang Dia bener-bener Udah gak Apa ya Udah Udah Sedihnya tuh kayak Dia sakit hati gitu Dengan semua orang Jadi kayak dia Gak ada yang mau terima dia Dengan kondisinya dia gitu Jadi bener-bener Kayak Ya dia dan hidupnya aja Gitu loh Oke Jadi karena sering sakit hati Kayak Jadi kayak Sarapnya itu udah mulai Stress Stresnya itu sebenernya Waktu istilah Kalo di Di umuran kita DSD Itu dia udah stress sih Stressnya tuh kayak Apa ya Ngambang Otaknya tuh gak bisa mikir apa-apa DSD Pas gua cek di memorinya dia Terus kayak Momen-momen itu kayak Nangis Sedih Bener-bener kayak Gimana sih Kita gak diterima Diterima Sekiranya Depresi gak sih bang Jatuhnya Udah parah sih bang Udah di atas depresi ya Ya itu Momen-momen itu ada di SD Dari kecil 4, 5, 6 Antara kelas 4, 5, 6 Gua gak tau di antara Umuran segitu Tapi bener-bener kayak Ngerasa kayak Itu udah hancur banget Jadi hancurnya itu Sebenernya dari SD Kelas 4, kelas 5, kelas 6 Gua gak tau umurnya berapa Kenapa dia dibully itu Karena yang kalian tau ya Mungkin fotonya nanti ada Ya kan Karena dia memang Melalui kecacatan mental ya Eh sorry Kok mental fisik Kecacatan fisik Yang dimana itu Kalian tau lah Pasti akan menjadi Bully-bullian orang-orang ya Yang dimana Orang-orang pun juga Tidak akan mau mendekati dia Gitu kan Untuk ataupun berteman Dan mungkin dari situ ya Perasaan-perasaan itu muncul ya Secara fisik juga Iya tuh karena dia dibully Karena fisik Satu lagi memang dia agak Kayak orang Waktu dia kecil Kayak orang kayak gimana Aneh sih bang Jadi kayak Bukan freak Demi kontes kayak Linglung Kayak dim gitu loh Jadi kayak Ya gak Kalau untuk Ya untuk umurnya anak kecil ya Bahan bullying tuh Pasti Oke I see sih Bener-bener Tapi dia dapet Kasih sayang gak sih Dari orang tuanya Kalau lu liat bang Lu scan memory Gak ada bang Makanya dia bisa dibilang Judulnya nih adalah Dia ngebenci semua orang sih Kecuali kakeknya Kecuali kakeknya That's why dimakan ya Karena Ada momen dimana Kayak Gue gak tau Entah Dia Ada memory dimana Kayak gue dapetin barusan Kayak dia Kakeknya itu Lagi tidur Tapi gak tau Kondisi tidur meninggal Atau masih hidup Dia kayak bener-bener Nangis Nangis Kasih sayangnya Si Mi Mi Miyazaki Miyazaki Tadi ini Bener-bener gue dapetin Oh lu manusia ya Lu sadar disitu gitu Jadi momen itu Cuma saat dia bersama kakeknya aja ya Dia masih merasa Oke gue manusia Nah gitu Setelah itu Nah disitu mulai kayak dia Bertanya nih Setelah kakeknya itu gak ada Dia mulai bertanya Gue Mau ngapain ya Gue hidup untuk apa ya Oke That's why disitu udah mulai ada Bisikan-bisikan Sorry tadi Kayaknya pas Adam ngomong Miyazaki Gue baru menangkap Energi soulnya deh Baru gue Baru Dari tadi kan demons terus kan Sekarang baru gue ngerasa ada Setitik bahwa itu Itu soulnya masih ada Karena dipancing tadi sama Bang Adam Oke Sebenernya kita udah Ngespill nih Bahwa kita bermain dengan iblis Oh iya ya belum ya Iya belum Kita belum kasih tau Bagi channel gue ada Sorry Jadi Sebenernya kita hari ini Yang sudah dispill tadi Kita bermain dengan iblis ya Yang dimana kalian tau juga Bahwa si Miyazaki ini Atau si Tsutomu Miyazaki ini Di dalam Beritanya Ya kan yang bisa kalian cari di Google Dia memiliki yang namanya Alter Ego Dia mengakui itu ya Di saat pengadilan ya Alter Ego nya itu Adalah seorang Bukan seorang Malah seperti hewan Yang dia beri nama adalah Red Man Red Kucing Eh sorry Kucing Tikus Red Man Dan ini ada Google nya nih Srek gitu kan Nah disitu mungkin ada indikasi Kita ada pertanyaan Alter Ego biasanya itu Biasanya Bukan si orangnya sendiri Gitu kan Pasti ada sesuatu lain Something lain Makhluk astral lain yang Menyerupanya tuh Membisika dia Untuk jadi astral Apa Untuk mempengaruhi dia lah Bahasanya Yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu Nah disitulah baru Bro Willy That's demon Kalau lo Tanya pembentukannya Sebenernya pembentukannya gini bang Pembentukannya memang dia Gue gak tau Full pembentukannya Tapi memang Dia ngerangkak Dia kayak hewan Dan jalannya memang Rangkak Tapi gue gak tau Membentukannya Kebanyakan kita liatkan Dia stand up Tapi kalau untuk ini Memang dia kayak Si iblis ini ya Gitu loh Nah sebenernya Kalau untuk kekuatan Dia gak terlalu kuat Untuk kekuatan ya Tapi untuk kekuatan Sugestnya kuat banget Oh That's why Ini yang lo bilang Jenis baru bang Iya iblis Jenis Beda jenis Selebih tepatnya ya Energinya Enggak Energi power Buat penghancurnya Dia kecil Tapi buat sugestnya Dia gede Oke Jadi bahasanya Kalau kalian nonton Naruto Ini dia Mengekionya tuh kuat banget Untuk ilusi-ilusinya Gitu kan Aduh Ketauan kan gue otaku juga Apakah saya akan menjadi Otaku murder kedua Oke Nah disini Aileen Mungkin ada yang Hal yang ingin Lebih dijelaskan lagi nih Silahkan Jadi Kalau yang pada bingung Kenapa si Miyazaki ini Dipanggil otaku murder Karena dia itu sebenarnya Hikikomori Jadi Hikikomori itu Apa sih Itu adalah Otaku yang benar-benar Udah kelewatan Dia cuma ngurung diri Di dalam kamar Bisa baca mange Bisa nonton anim Atau Main game Nah dia itu Suka melakukan hal-hal itu Tapi Dia juga suka Baca hentai Jadi yang 18 plus Makanya dia Kenapa dapet julukannya Setelah Pembunuhannya terkuat Dia dipanggilnya Otaku murder Dan benar juga Seperti yang tadi Discanning sama Bang Adam Setelah Kakeknya meninggal Barulah dia memulai Pembunuhan-pembunuhan Yang dia rencanakan Jadi dia itu Kayak merayu Anak kecil Untuk datang ke dia Terus dia baik-baikin Abis itu Ya setelah itu Diparkosa Dibunuh Lalu dipakai Wow Dibunuh dulu atau Diperkosa dulu sih Sebenernya Ada yang dibunuh dulu Baru diperkosa Ada yang diperkosa dulu Baru dibunuh Gitu ya Jadi kontesnya Pas gue baca memori Anak itu masih hidup Anak itu masih hidup kan Pas masih hidup Lagi duduk Dia duduk Tapi dengan kondisi Kayak nangis Gue gak tau diket apa enggak Tapi Tangannya si Miyazaki Miyazaki kan Itu megang alfitar Secewek itu Yang kecil itu Dimainin Dan dia kayak Ya intinya Cowok cabul Fedofil Gitu lah Coba bang praktekin Enggak maksudnya Praktekin mukanya bang Aneh bang Lo ngeliat kayak Sebuah asrat orang gila Makanya gue gak bisa Nyalahin full dia Karena kontesnya ini Udah sakit sih Udah kayak Gimana sih Lo kayak ngajak Anak bercanda main Tapi lo megang alat vitalnya Kayak gitu tuh Kebayang gak Ekspresi orang ngajak Main anak kecil nih Om Ren yang dibunuh sama dia Tapi Tangannya main ke situ Iya Terus anaknya ekspresinya gimana? Anak itu nangis Nangis Air matanya Nangis takut Nah gitu lah Terus kita mulai cerita dari Kapan dia mulai ganggu Anomali aja kali ya Boleh Tapi sebelum itu Gue mau FYI dulu Oke FYI Sebelum kita buat konten ini Silahkan bro ini Sebelum kita buat konten ini Ini yang rasa sakit hati Bro ini sekali Oke Jadi Kalau teman-teman semua Penggemar channel Bo dan Anomali yang ngeliat Kami kan selalu pake Equipment yang proper Jadi tadi gue udah siapin Microphone 3 disini Soundcard gue Yang sudah bervideo-video Gak pernah masalah Tiba-tiba problem guys Hari ini Persis seperti kejadian waktu Menyi Hanya saja yang kali ini Bener-bener lewat batas Lalu gue pake 5 microphone lavalier Sorry agak teknis dikit 4 udah jalan 1 Kabelnya kayak dikrikitin tikus Like WTF Akhirnya yaudah Untung ada Bo dengan Kortesi Bo Ini adalah Punya Bo Thank you Bo Ini adalah Kita tidak Disponsori Tapi ini adalah Savior kami Microphone lavalier ini Jadi ya I don't know Di output seperti apa Tapi Jujur gue dari tadi Gak banyak ngomong Karena I feel I'm so pissed With this demon So kita say sorry Dari awal Kalau agak mengganggu Mungkin kita agak operan mic ya Udah itu aja sih Sebenarnya pertambahan dari kita Biar pada tau gitu kan Oke boleh Kira-kira apa aja sih Mungkin yang Dialami dari anomali sendiri Seperti yang tadi bro Willy Jadi waktu itu Anomali lagi ngumpul Di tempat milk tea Kesukaan kami Lalu kami lagi Berencana untuk Bikin konten apa nih Nah lalu kami Bongkar-bongkar Kasus-kasus pembunuhan Apa aja sih Waktu itu kamu Ada Ada banyak sih Ada tepandi Ada Iya banyak Ada otaku ini Lalu ada Tapi yang kekoneknya otaku Exactly Ketika kami baru berkata Otaku Murder ini Dan Sutomumi Yasaki ini Immediately gue yang Di bidang energi langsung Kekonek Dan Jesslin juga terkonek Nah kami pikir Hanya sampai situ kan Kami pikir Apa yang bisa terjadi sih Hanya dikonek seperti itu Eh mereka Bukan mereka Si Arwah atau iblis Yang waktu itu Kami belum tau ya Itu Terus-terusan ganggu Terutama Jesslin Coba cerita Jess Jadi waktu itu tuh Abis dari tempat milk Kesukaan kami itu Kan gue ke toilet Sama si Aileen kan Terus tiba-tiba Belakang gue disini Panas banget Rasanya Gue bilang ke Aileen Ini dia kayaknya Ngambil energi gue Dia kayaknya nge-tap gue Gue gak tau Dan dia kasih tracker Iya Dan dia seakan-akan tuh Kayak ngasih Pelacak gitu Di badan gue Berasa banget guys Gak enak banget Dan ini udah Berminggu-minggu ya Udah sampai Sebulan ya Iya Kalau mau sebulan Iya kan Makanya John Jesslin diteror Terus Tiap kali dia ke toilet Iya Tiap kali gue ke toilet Gue selalu diteror gitu Kamu diterornya gimana? Jiji banget sih Kayak berasa Dilecehin banget sih guys Kayak tadi gitu contohnya Dia bilang Kamu jangan sama mereka gitu Kan dia tuh kayaknya Ngeradar Kita berlima gitu ya Ya termasuk Ya kalau misalkan Kalian tau itu sebenernya ada Ya di belakang ada dua orang lagi sih Di belakang kamera Di belakang layar Ada dua orang lagi Terus dia nanya gini kan Kamu Sama siapa gitu Udah jangan sama mereka Sama aku aja gitu Terus Dia bilang Kamu manggil aku Chang aja Coba Mungkin bisa kasih tau Chang itu apa sih? Chang itu Itu panggilan Yang biasa kalau di Jepang itu Biasa udah akrab Udah deket Panggilnya Chang Iya betul Lu bayangin aja om-om kayak gitu Lu bayangin aja om-om kayak gitu Imut gitu ya Tapi perawakannya apa sih Jesseline yang kamu lihat Di dia ini Kan udah ada foto-fotonya ya Pasti ya Dari tim anomali udah ngasih nih Nah Soal berapa kan Gue boleh cerita gak? Boleh Oke jadi gini guys Sebenernya baik anomali Ataupun mungkin teman-teman ini Gue lain juga Kita kan semua namanya Belajar ya Selalu ada hal-hal baru Tadi Adam Bahkan Bang Adam pun bilang Ini di penjenis baru gitu kan Emang lu belum pernah lihat sebelumnya Adam? Udah Tapi kok lu bilang ini jenis baru? Maksudnya Gue cuma informasi ke kalian aja Jenisnya baru gitu loh Maksudnya baru Mungkin baru Konsepnya di konten kita lah Oh Jenis baru di konten Yang selama ini kita mainin Karena biasanya kan Powernya kuat Atau apa Nah ini no power Tapi hasrat bisikannya tuh kuat Ilusinya kuat Ya kalo gue yang ngeliat nih guys Ini gue juga bagi yang Bergerak di bidang energi juga Gue aneh ngeliat demons ini Jadi demons itu kayak Abstraknya adalah Demon rusak Ya kan Jess? Lin Jadi pas gue ngeliat demons itu Bener kata Bang Adam tadi Kayak binatang Ada tanduk Tapi kok Kayak rusak gitu loh Jadi kayak demon gak waras Yes Demon gak waras Itu abstraksinya Gue gak bisa jelasin Tapi energinya dari demon itu tuh Diambil sama si Sutomo ini Jadi Sutomo ini tuh bener-bener Apa ya Jadi manusia Tapi Tapi bukan manusia Jadi kayak ada Kesan iblis banget gitu Pas masih hidup ya? Oh sekarang? Jadi pas gue ngeradar itu energinya Kalo misalnya Ada arwah yang didompleng iblis Kayak mainnya kemarin gitu Itu energi demonsnya tuh Masih kerasa banget sih Dan ini kerasa Nah kalo kayak si Sutomo ini Mereka bener-bener Apa ya Kayak fusion Kayak You know Goku dan Vegeta yang fusion Gue sampe gak bisa lagi ngerasain Mana demonnya Mana arwahnya It's like The new creatures yang Unwanted creatures Ini apa itu Tapi Both of them tuh kayak Gak ada pisah gitu loh Even analis aja Gue masih bisa ngerasain Ada demon Ada analis Menji Ada demonnya Ada analis Eh Ada menjinya Tapi begitu ini Kayak Gak bisa dipisahin Kayak udah best friend Karena balik lagi ya Ke si Sutomo nya sendiri Pas masih hidup sendiri pun Juga bilang That's my alter ego Kenapa Gue melakukan pembunuhan-pembunuhan Itu gitu kan ya Ya itu pas Bang Gue mau tanya sama lu Pas dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu Pencabulan-pencabulan itu Udah ada bisikan-bisikan Belum sih Atau dia udah konjur Sebenernya sama si iblis itu Sebenernya Sudah konjur Tapi kan ada Apa ya Penyeteril Sterilnya lah Sterilnya tuh dari kakeknya itu Jadi kayak Masih ada kayak Suatu yang Ya jangan Masih ada temboknya ya Masih ada tembok dari si kakeknya itu Setelah meninggar Baru Baru Ada filter sama sekali Udah kayak Udah Akhirnya konjur Iya Udah konjur disitu Tapi konteksnya Dia udah gak sadar diri dia Bang Maksudnya Ya kategori ini Manusia ini udah sakit Tapi dia udah ketemu sama iblis itu Dari kapan bang? Kalau lu bisa detect Jadi waktu itu Gue dapetin Memang dia pernah baca Sesuatu yang horror Tapi gue gak tau Horror ini bentuknya komik Atau apa Intinya horror Ada simbol tengkorak Yang dibuka Sama dia Itu kalau gak salah SMP SMA lah Nah itu Ada simbol Tengkorak Tapi gue gak tau Di kayak buku gitu Di memorinya Gue dapet gitu Tapi gue mau nanya deh Bro Lo manggil dia di atas gak? Waktu pertama kali Koneksinya Maksudnya manggil di atas sih? Lo di lantai 2 Gak koneksi pertama kali Lo dengan sama Main otaku Iya Kita kan di lantai Di lantai 2 sih Bener sih Soalnya Di mall Tapi bukan di rumah yang Lo bahas tadi sih Bukan di mall Di mall Di mall Di mall itu lantai 2 kan? Iya lantai 2 Bener Kenapa? Dia selalu muncul dari atas Jadi kita kemungkinan Segel Segel sumber Pintunya dimensinya ada di atas Oh I see Selalu Bayangan gue Kenapa dia selalu turun dari atas Gitu loh Pas gue koneksi Sebelum kita ke konten ya Sekarang ini Belum kita syuting gitu Dia selalu ada dari atas Baru turun ke bawah Naik lagi Turun ke atas Gerti gak loh? Dia selalu dari situ Pintu portalnya ya? Bahasanya ya? Tutupnya dari situ berarti Oke Oke Gitu loh Poin dari gue sih kayak gitu Oke ada lagi mungkin bro Willy? Dari gue sih sebenernya Sebelum bertemu sama Bo dan Adam Tadinya niat kami anomali Pengen menolong arwah yang udah terasimilasi sama iblis itu Si Sutong tersebut Tapi kalau udah melihat aroma-aromanya begini ya We don't know output apa yang akan keluar ya Dari Astral projection malam ini Kalau memang masih bisa ditolong Kami tolong Seperti Menji Atau Analyst Tapi kalau gak bisa ditolong ya Either segel atau Gimana Bang Adam? Sebagai pelaku Kesannya Adam jatat banget ya Demonslayer 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 kita kan Kontasnya gini sih Ketawannya setelah kita Misahin antara si Jesslyn sama si Si Miyazaki ini Ketawannya disitu Jadi Tahu nextnya mau ngapain ya Yang penting penyelamatkan Jesslyn dulu Ya karena Karena yang discase kan Yang sering digodain tuh Jesslyn Terus-terusan diembetin Nama si Sutomo itu Jesslyn Oke Kayaknya aku tau deh Kenapa menyebabnya Karena rambut kamu Penuh yang sekarang Jadi kayak orang Jepang Gak nyambung ya Oke Jadi gitu ya Jadi poinnya Gue bakal misahin dia Mas Will Gue bakal misahin dia nih Mas Will Lo tingkatin sensitif lo Nah Atau lo yang mau misahin Apa gue nih Terserah lo aja deh Gue Bener-bener pissed Gue lagi mode Bisa gue kan Mesti bolak-bolik mikrofon kan Kalau Kalau gak gini nih Pas gue pisahin Lo sama Aileen Yang main ya Gue nyegel aja nanti Oke Cool Oke guys Seperti biasa Kita Melakukan Penindakan Semoga kita dilindungi oleh Tuhan yang maesah Let's go Oke guys FYI Tadi gue Sama tim Juga merasa Tiba-tiba Suasana Disini agak berubah Yaitu adalah Di masalah AC AC tadi-tadi dingin Tiba-tiba menjadi Panas Tapi seketika Jadi kontras banget Dan itu bukan Perubahan dari AC-nya AC-nya aman-aman aja Bahwa gue ngerasain Ketika Adam Begini Energi gue Ikut masuk Kayak Energi abstrak Yang udah siap Standby Kalau dibutuhin Gitu loh Oke Giseline Mungkin Giseline Sebelah Bagian badanku Yang sebelah kiri Semuanya panas Oke Aileen mungkin bisa Menggambarkan Apa yang terjadi Energinya keluar-keluar Itu sih Hitam Kuat Giseline Bisa Giseline Energinya Lancapnya Dau Oh si Energinya Si iblis itu ya Iya Oh gue Gue ngeliat Ini masih ada beberapa Duri yang ngetrack ke Giseline nih Mesti dilepasin Sih sama Adam Jadi dia ngetrack Salah satu Korbannya itu Dengan Duri itu ya Ada tiga yang hampir Pisah nih Angus Angus Kok gue tiba Mendadak liat terang Semuanya bawah ya Apa perang Terang Terang semua Terang Kalau Aileen Apa yang dilihat Aileen Masih Dengan Mengeluarkan Energi Masih belum Salah saya Masih ada yang Wah Tangan kanan gue Pugel S**t S**t gue tadi ngeliat kok dimana, oh disitu bentuknya apa? bentuknya apa bang? ke penonton mungkin biar yang sensitif tau, kita dikatain hoaks gitu kan gue agak tebelin ya, buat yang nonton kalau yang sensitif dong, gue tebelin iya itu yang gak keliat tadi ini apa bang? biasanya bang dalam dunia iblis bang ini energi bang, energi buat istilah kasarnya apa ya dia bakal nancep tapi ujungnya kayak sinyalnya dia oh, resipernya ya itu yang gue liat tadi, kayak paku besar terus nancep yang radar yang dibilang siapa tadi? si jaslin tadi tracker jadi kemanapun si jaslin, dia akan terkoneksi terus ini biasanya bisa kayak gini sejenis iblis apa semuanya bisa aja bang yang berniat jahat biasanya sih jin juga bisa sih, jin kelas atas ya dam dam dam, itu makin gede dam brengsek oke, siap oke guys dia tumbuh gitu ini bukan bohong-bohong ya buat kalian yang sensitif mungkin bisa melihatnya i don't know, itu dia bukan sih? ini cuma koneksinya aja kok dia tumbuh sih? iya, kekuatannya dia membang mau diapain? dibusenain atau? dia ada disitu kalau aslinya dia disitu posisinya disitu posisi astralnya ya? iya jadi ini gua kita gak perlu lagi namanya astral projection ya? oh, makin dia sudah datang kesini ya? ini gua saranin ke bawah aja saya tadi tuh gua liat, itu cuma gaya begini saya 7NZ lagi sekarang udah udah gak makin itu lagi ini gua barisin nanti kalian berisi jahs gimana jahs? Gak, gue gak terlalu Oh iya, kamu bisa kecil banget By the way, ada yang kelupaan Kenapa Jesseline yang diincar Pas kita tadi udah Lu duduk aja bang, gak apa-apa Ngalangin kamera bang By the way, si iblis ini Si Sutomo ini, tertariknya hanya Kepada wanita Betul ya Jesseline Kenapa that's why Jesseline dan Aileen yang dari tadi diincar Padahal disini gue kurang cantik apa coba Oh bukan Oke, jadi sekarang gimana nih Apa yang akan kita lakukan Tanya jawabannya, tadi gue tau jawabannya bang Karena kontes lagi nih, kalau Jesseline tipe-tipe wanita banget Itu yang jadi incaran dia banget Oke, syukur Kita bersyukur kepada Tuhan Aileen ternyata, sorry Jesseline udah selesai ya Udah berasa entengan gak sih kamu Iya, entengan banget sih Dan tadi bener banget tuh, Kak Adam Kok bisa sih tau, dia tuh di sebelah kiri Kiri kamu Iya bener, tadi kan Kan energinya terasa Terasa banget ya Jadi bener guys, sebenernya minggu lalu tuh Kak Willy emang udah mau keluarin semuanya sih Cuman, gue bersabar aja gitu nunggu Ya, lumayan kan dapet konten Jadi kamu menderita untuk dapet konten ya Luar biasa Semuanya untuk tema nomor Eh, tapi it's okay sih Gue akan digitin juga kok sama Bang Adam Tenang aja Oh, lu juga korban Iya Oke, welcome to the club Kok curhat ya disini Seolah-olah gue pelaku yang jahat banget Nah, sebenernya yang minggu lalu tuh sama guys Kak Willy pas mau mencoba untuk menyelamatkan atau mengeluarkan energi jahat itu dari gue Itu sebenernya kuping kiri gue tuh sakit banget guys pas mau dikeluarin Terus sama kayak tadi rasanya Barat itu yang sebelah kiri tuh semuanya panas gitu rasanya Ya, udah gitu Tapi kan gak jadi kan Ya, sekarang jadinya ya safe buat ya sekarang Nah, sekarang karena kita udah safe Kita udah bermain safe Kita coba ngobrol Gimana ya bro Willy Lu mau ngobrol sama si Redman ini Si Redman? Bentar Matanya kesitu Kenia Kenapa? Next object matanya kesitu Iya Iya, ada disitu Matanya kesana tapi Oke bro Willy Next Kita gak perlu astral Next, kita mau apa nih? Cukup Cukup ceritanya aja Oke, kita gak perlu astral ya Karena dia udah ada disini ya Terserang mas Willy sama Aileen Ini memang harus nyerang Gak bisa, lu gak bisa Lu astral projection Gak bisa Iblis gak bisa diserang secara itu Lu lebih Harus astral projection Harus astral projection ya Lebih deep Tapi karena dia sekarang berada disini Gimana nih? Lu mau ngobrol-ngobrol dulu sama dia Atau gimana? Bro Willy Mendingan pas lagi astral projection Terus kita ketemu kan Gue liat Ya Mungkin gak begitu Kooperatif Tapi gue mau liat situasi juga sih Oke Yang penting kan udah pisah kan Itu udah stand by Itu dia tuh Dia udah kayak Siap mau diajak ngapain ngobrol Kayak atau whatever lah Kita liat Karena gue sendiri juga Bener kata Bang Adam Gue gak bisa nyerang Kalau belum face to face gini Tadi gak tau masuk editan gak Gue ngambil resources itu Berasa peluru penuh aja Jadi persiapan sudah full ya Oke, kalau gitu Selamat musuh anda jadi banyak Musuh anda jadi banyak Oke, kalau kayak gitu Silah peret lo, Dam The next Adam Waduh Boronannya berapa ya Oke, kalau gitu Gue serain ke siapa nih sekarang Bro Willy ya Oke, bro Willy Oke, Dam Silahkan Dam Lo mau serta astral projection? Enggak Lo dua Jadi memang gue Memang gue siapin buat Aileen sama Mas Willy Gue endingnya aja Jadi setelah dia lululah Entah baru gue beresin Mau terima beres Biasa Oh, mau terima beres Oke Ya anyway Gue gak pernah melakukan astral projection Tapi gue akan coba ya Kita mulai dari mana ya This is the first time Kami melakukan astral projection Boleh? Jangan Kita cerita aja Oke Gue pengen Aileen yang ngantem Dia sih Karena Iblis-iblis kayak gini Ini terkadang terlalu Ngerasa hebat bang Dia sombong banget Ngerasa kayak Ya Konteks manusia Yang perempuan tuh Gampang banget Dimanipulasi pikirannya Nah, gue pengen ngajar Jadi gak semua perempuan tuh kayak gitu Kontesnya gitu sih Oke, siap Kita mulai dari mana nih Yang biasa astral kan bang Adam Oke, Lynn Gimana kalau gini Kakak pegang Tangan deh Ya Do it Langsung ngelok Gila, gue belum pernah melakukannya sebelumnya Tuh, Dam Udah ada itu Udah ada itu Depan Berusaha untuk masuk lagi nih Guys, kalian Kemauan kalian Lihat gak sih Itu udah ke Begitu Jesslin nyentuh tangan gue Langsung kayak Gue berasa gitu Gak enak, Dam Oh, gini Rasanya jadi Lo Itu udah di depan Itu dia Enggak, kalian cuma satu Oh, di dua di belakang Iya, itu gengnya dia sih Aku lepas ya Aku gak ikut Masuk ke dalam So, it's just between us nih, Lynn Jess, tapi kamu harus komunikasi Kakak gak bisa komunikasi sih Harus aku Eh Harus aku, Kak Albert, oke Albert, Aileen Nyamain Ini Pokoknya Lu, tadi kekesel Lu, Kak Kekeselan lu Ini selama tangan kiri Kakak Lynn Masih koneksi sama dia Ini benangnya sih Go ahead, Lynn Oke Aileen, bantai Aileen Tuh, lihat Dia berusaha mencapai energi Ini udah di sini, Lynn Energi dia udah Gak bisa Ini nyorong Pegang sini gue Ini, Kakak tahan Oke Jangan Biar gue aja Cie Cepet-cepetnya lu, Bang Lynn, ayo, Lynn Kamu harus Do something, Lynn Sesuai yang ada Kamu lihat ya Eh, Pak Jess, lu Cuman lihat ya Lu boleh cerita Tapi jangan Masuk Jess Eh, Kakak Aku harus lihat Aku harus lihat Dari mana Aku perlu Sefeel lu aja Sedapet lu aja Ajak ngobrol aja Dulu, Lynn Nanti pas kita Kayak, hai Jiwanya baru kita masuk Aku lihat dari sudut pandang ketiga aja Ini gue coba Tidak semudah itu Itu fanggiban ya Tidak semudah itu Suara lu kuatin Pegas, Kak Kasih dia sebuah Gue dapet hafsurah gini, Dam Si, si, si Iblis ini bilang Ini selama ada laki ini Gue gak bisa mencapai si cewek ini Katanya Itu yang gue dapet Cewek gimana? Gue Iya Dia bilang Lepaskan dulu itu Ketanganmu Dan ini Gak tau apa Dia bilang Ini gue Baru dia bisa ke Aileen katanya Ya gak mau lah Enak aja Untuk apa? Emang orang sebodoh itu Diem sih, Lynn Dia gak ada respons Di penglihatan gue Dia 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 narik energinya Ini justru gue yang kayak gini Ini gue takut nih Ada apa nih Oh iya lo Kenia Lo bener lo Kenia sama Albert lo Bener ya, Dam ya? Iya Jadi Jadi di depan kita ini Ada teman-teman kita juga Albert dan Nia Mereka Iya bener Matanya jadi beda Guys kalian berasa Oke aman Ada Albert aman Tapi target utamanya Nia ya Si itu ya Sekarang jadinya Nia Sebenernya gue gak perlu Pakai tangan gini lagi Gue masih ngerasa Koordinat dia sih Betul Iya makanya Di posisi kamera tripod Hai Gini deh Kita langsung Astral projection aja Lo gak bisa ya Maksudnya masuknya susah ya Susah Ya udah kita Bertiga masuk Jess Lo jangan masuk ya Jess Tapi Lo jangan masuk Lo mau Pindah posisi Bukan Lo butuh I mean lo butuh Bantuan Astral projection Masuknya dari bang Lu jangan ya Maksudnya Lo baru kayaknya Konteks itu Baru dilepas Jadi Jangan masuk Masuk lagi Jangan masuk Masuk dulu Maksudnya Gita loh Sorry sorry Cut Itu dia Di posisi tripod Ini udah gak perlu Astral Kalau muhan teman-teman Disini sekarang Gimana Itu energinya dia Itu energinya dia Tapi Tapi belum Maksudnya Belum Tinggal tracking Dari situ Taruh Istilahnya Taruh dinamit Istilahnya Begitu Iblis itu Bekas Bekasnya itu Dia gak lama hilang Jadi konteksnya Ya gue ngerunat Dari situ aja Enggak Lo gak bisa Berdasarkan kasus Dia gak bisa Diserang secara Fis Secara sadar kita Dia harus Kayak bener-bener Kita masuk Ke dunianya Berdasarkan kasus Ya Yaudah oke Sebelum itu Gue kokang lagi ya Jadi gue cuman Buka kunci aja Ayo lo yang masuk Kayak Oke guys Kita siap lagi Ready Masih penuh Aku buka portalnya Iya Gak tahu gimana ini si iblisnya nih ya, eh si Arbis ini ya bukan, ini ya, ya apapun ya udah fusion ini ya sekarang di vision gue sama Aileen, gak tau gimana keliatannya upper body doang, tapi lebih jelas kenapa backgroundnya terang ya biasanya kan dunia yang kita sering masuki, Dam kenapa backgroundnya terang sih, Dam kenapa latar belakangnya terang begitu ya nikmatinya dulu, gue juga belum tau nih jangan tertipu Willy, kata Keris dia, dia kayak bawa kita ke suatu tempat tapi jangan ikutin jadi, I, sorry, I, lo fokus untuk hancurin dia aja maksudnya, jangan fokus maksudnya bukan nyawa, kamu intinya oke, kita manipulasinya kita hilangin ya bismillah dengan nama Tuhan tunjukkan kebenarannya amin atas nama Tuhan atas nama Tuhan kebenaran, kebenaran amin oke, hai dia geraknya cepat sekarang dari yang aku lihat, kalian udah di dalam gedung gitu ya iya, bener jadi, bentuknya dunianya dia itu dalam gedung ya? betul kayak di dalam gedung, kosong, terus terbengkalai terbengkalai, ada kok, kok gue berasa ada sedikit tetesan air gitu ya tetesan, mungkin bekas hujan atau gimana gitu kayak lembab gitu ya? iya, lembab gitu nah itu dia, sorry gue ketinggalan gue ketinggalan baru lihat lagi kok kecil-kecil, gak gede-gede amat ternyata gak terlalu tinggi ini? iya kayak 160 dia nantangin? enggak kayak binat itu di depan kita, dia binat aku sama kakak ya udah, dia bilang gini mundur, mundur, mundur Kak Willy sama Aileen mundur jangan terlalu dekat sama dia dia bilang gini mana yang tadi katanya cewek yang lu suruh buat nyerang gue? jangan dilepas Aileen, kata Keris kalau lu pakai tangan kiri lu ya lu gua nyentuh lu aja nih lu boleh lepas kenapa? boleh lepas hajar Aileen keluar gak? keluar warna biru iblisnya kayak teriak-teriak gitu sih oh udah keserang ya? hmm keserang karena ada-ada patuh-patuh yang gak tau teriak dong teriak oke sebenernya bawa gua gua ngeliat vision yang lain bawa apaan? gua yakin mereka gak ngeliat semuanya nih jadi di saat mereka menyerang ini semua ya si iblis ini ada cahaya dari atas sih putih sepertinya abstrak cahaya itu adalah setelah ini semua selesai cahaya itu tuh cuma ngambil inti sari ending dari segala ending itu abstraknya gua gak tau itu apa apa bak? yang lu gua belum gua masih ngawasin Aileen aja iya itu yang kuat Lin yang kuat jadi gimana bro Will kayaknya Aileen Aileen mulai iya sorry it seems like gua gak tau apapun yang mereka lagi lakukan ini nyerang atau apa somehow dari anggap aja dari Tuhan ya udah stand by kayak ketika ini semua selesai akan diambil tapi apa yang akan diambilnya gua gak tau abstraknya begitu ay ee gini iya menciut dia lo lo tuh selagi ngancurin kayak kekuatan halusinasi dia tuh nah ternyata si Miyazaki ini ada di dunia lain tapi dia ngumpetinnya dia oh dia juga bener-bener fushy dia embed tapi embednya tuh cuma kayak kamuflase sebenernya embednya tuh beda embednya tuh dia gak nyatu dia menyimpen si cowok ini cowok itu ke dunia tempatnya dia oh sekilas kayak ee tadi apa ya apa sealnya rusak sama lo terus tiba-tiba gua dapetin kayak sosok cowok ada di dunia itu di dunia yang dia diumpetin itu ya aduh tinggal dikit banget ini enaknya iya tinggal dikit udah tipis udah lintahan lintahan mau pause dulu apa gimana eh pause dulu deh pause dulu pause dulu ya tutup dulu jadi konteksnya gitu bang si Miyazaki nya di tempatnya dia embednya kalau kemarin tuh si manji kan embednya nyatu ya tapi kalau kekuatannya si iblis baru ini konteksnya tuh dia nyimpen si Miyazaki ini ke dunia dia tapi dia pakai kamuflase karena dia menguasai Miyazaki jadi energinya tuh bisa ke salur bang ngerti gak maksud gua mereka berdua sekarang jadi kayak si Miyazaki itu cuma dijadiin bahan bakar doang bener nah bahan bakar energi ya gitu kan ini mereka berdua sekarang oh ternyata cara kerjanya gua sama bang Adam unik agak beda kalau bang Adam langsung lewat asral kan kalau gua tuh lewat trace ternyata trace kabel-kabel jejak-jejak gitu baru tau gua baru tau gua sekarang gua ngeliat di depan nih jejak energi itu arwahnya ini iblisnya jadi tadi kan cuma si iblisnya sekarang udah pisah tapi berdua ya lebih putih yang Miyazaki sih ininya biru ketua ya jelek lah pokoknya lah sorry lah emang jelek gitu lu butuh energi gimana ayy untuk ngebantainya lu full udah abis energi gua tadi itu dari aku sendiri bisa kita mau dipakai gak sih lu ngecas di gua dulu deh gua pengen gua gatau ya gua bosen kali ya jadi gua pengen Aileen yang ngebantai bang jadi gini ya lu ngecas gua deh lu ambil kalo powerbank tuh tekan banget sih si jadi powerbank gak cocok sih lu jadi powerbank bang gede oke Aileen sudah ngambil energi dari bang Adam yang berfungsi sebagai powerbank tadi gak tau sepuluh ribu mili amper atau berapa ya mereknya Hippo ya bang Hippo tuh makanya binatang yang kudanil iya mirip-mirip lah oh mirip nah sekarang tadi kan kami pauskan untuk mencoba menghantam ataupun bumi hanguskan si mahluk itu sekarang Aileen sudah full lagi kami akan mencobanya kembali go ahead Lin oke gua kasih tau rahasia dia buat semuanya gini ibu disitu lemah bagian kepala semua mahluk itu lemah bagian kepalanya tuh randuk kah bang? bukan kepala jadi fokus lu di kepalanya di AI gitu semua mau jenis apa juga ini pengetahuan banget sih nih jangan hantem bagian badan hantem kepalanya itu paling cepet sih dalam diri tadi dia terus-terusan ngantem gua karena dia tau kalo gua hantem balik dia hancur bukannya sombong atau apa ya cepetan lah Li kita mau biarkan Aileen untuk bermain malam hari ini aku aja ilang lost track dia dia nya mana oke kasih kasih korinat lagi ya iya dapet dong udah disitu lagi di gedung yang sama dia nya di depan gak cuman seorang diri ada satu lagi hitam siapa itu? siapa itu Bro Ily yang lu liat? gua gak ngeliat yang hitamnya sih ini karena gua nunggu Aileen yang 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 merespon itu gedung kalo Adam sekarang gua udah tau betapa powerfullnya kenapa aku sendirian? betapa powerfullnya kekuatan Adam gua liat sih tapi dari kacamata ketiga karena gua pun ngerasa ini kalo mau di press kayak capable gitu bisa cuma kan sekarang harus Aileen nya Kak aku sendirian kak mana kakaknya? bentar oke karena kakak dari ngeliatnya seluruhan aku lari-lari lagi iya dia nya nembak-nembak energi tapi belum kena sih ayo 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 langsung aja ayo serang aja ayo serang kalah kalah meleset meleset dia nya lari meleset dia nya ngompat gak tau dimana dia udah 50% kalah perperangan ini kakak udah berasa udah kampung Bu udah kampung aduh ketawa lagi dia cuma pesan tadi kalian belum pengalaman katanya aku memang baru pertama kali main energi guys Miyazaki bilang gini bawa gua ke tempat kakek gua Miyazaki bilang gini nantinya minta ditolong ya iya iya aku barusan dapet vision mengenai Miyazaki jadi dia tuh ada di dalam suatu dimensi terus dia tuh meringkuk ya dia duduk dia duduk meringkuk gitu dia meluk lututnya terus dia bilang bahwa aku ke kakek aku gitu si dimannya kaget hah gitu seakan-akan kayak kok kok dia bisa kepikir kakeknya lagi kaget sih dimannya tadi gua liat ekspresinya kayak lengah gitu loh dimannya gimannya sih gimannya tadi gak berespon dimannya lengah ketika disebut kakek kayak kecolongan gitu loh kenapa bang bener serang Lin sekarang itu dimannya lagi lengah mana tuh kata iya ah gitu ya dia tereak butuh dua tangan gak dua tangan bisa Lin kamu gak bisa megang tangan kakak sih aduh pilot pake energi jahat lor keluarin energi jahat loh keluarin energi jahat yang sebenernya yang lo punya hahaha hahaha terlalu lain url sisi negatif lo keluarin yang sebenernya Dam demon bisa bersembunyi lewat energi human gak sih entah dulu gua nari tiga ini bagian ini asik nih sistem tuh gitu nyerap Lin kenapa Lin kamu nyerap Lin kamu bukan ene mba kamu nyerap itu Tapi aku tak pasti itu berasal dari demon Bukan, tapi itu bukan yang nembak, itu nyerap kamu Gimana bang? Tapi hitam Iya emang hitam dia, kayak benang gitu Itu energi dari alien yang jahatnya Tapi tembak, jangan diserap Udah, udah aku serang Nah balik lagi pertanyaan gue sih ke bang Adam Demons bisa bersemunyi lewat energi human gak? Bisa, makanya That's what I expected Makanya terkadang Selama, istilahnya ya, ini bukan yang gue mau mati Selama gue masih hidup, si Dimen tuh akan terus bersemunyi di energi gue Iya Sih? Jadi selama Aileen dan kakak masih hidup Dia bisa alternating Kalau gue yang serang, dia semunyi di Aileen Aileen yang serang, dia semunyi di gue Ini udah terbareng itu di bawah Iya, dikit lagi Kasih dikit lagi Gue pengen yang lebih hot dari lu Kok ekspresi lu kayaknya menikmati sekali bang ya Kayak orgasmic face gitu Kayak gimana ya, lu nanti edit di sum ya Orang jahat yang dikasih hantem sama objeknya sendiri bang Nah kayak gitu tuh Oh iya, iya sih Kayak ngasih pelajaran orang tuh Senjata makan tuan ya Terus Lin, terus Lin Kamu mulai bener-bener misalkan lebih pisah lagi antara Miyazaki sama si itunya Sama si Dimen sih Aku butuh konser Iya Jazz, bentar lagi kita main jazz Kita Tapi, tak dulu Mas Wili, nanti lu handle si Miyazakinya Siap Eh, sorry Kalian handle Dimen sih ya Oke, gue fokus ke Miyazaki nih Oke Itu iblisnya udah teriak-teriak Udah terbaring Terbaring Gue cuman Ngomongin pesannya Miyazaki Kasih sayang gue Cuman dari dia Kak, gak apa-apa Lanjut, kita lanjut, kita lanjut Gak apa-apa Dia agak nyerang tangan Kak, mau bantuin Kak Bagian sini Udah-udah Iya Terus, terus Kalian fokus di Demondnya Gue fokus di Miyazaki Iya, kok dia berdiri sih Energi gue udah agak lama Nih, energi gue Gue caster disini ya Impresinya berdiri Dan bagaimana kalau Demons dihantem dengan energi Demons Kebanyakan ada yang malah lebih kuat Ada yang memang lebih Kita lihat sisi Qiblatnya Istilah kasar apa Dia positif atau negatif Jadi maksud lu ada Energi Demons positif Negatif, ada Itu diman apa Bukan Demons Konteksnya itu Kategori istilah kasar Jin Ada Jin Ada Jin positifnya Dia masih berpengaruh Aduh, energi aku gak terlalu banyak lagi nih sisanya Cuma dikit Ayo, lu sampai gak ke pembungan gue Nih, gue kunci ya Kita kunci Gue kunci si Si iblisnya Mas Ini kok ngos-ngosan gitu Lu kan serang terus dari tadi Kita ngunci Gue ngunci si iblisnya Si Ayo Lu serang dia terus Mas Willy Ambil minyak zakinya deh Oke, dia Sialan dia manipulatif sih Dia minta tolong ke gue Bukan Miyazaki-nya Dia udah gak berdaya ini Demonsnya Ya udah di depan gue Jejak energinya Dia udah kayak minta tolong ke gue Eh sorry ya gue lama mau ya Actually dia Ini sih ngerangkak Terus dia megangin kakinya Dia udah Dia udah gak berdaya Gue liat banget Maaf, tapi Kamu liat di kaki kakak Loh lagi di kaki lu Ini sih, ini nih Kena tuh dikit Iya lu Mengenai tempurung Apa sih Kepalanya Deket tanduk situ Betul, deket tanduk Ah Ah Terep Ah Kayak gitu dia Makin kecil tuh Makin kecil Dia pegang kepala dia gitu Iya Kepalaku Jangan serang aku Dia udah sempet ngomong gitu Tolong Kalau udah kayak gini Kita mesti ngapain, Keris Lakukan sesuai instingmu Willy Kata Keris Oke, kalau lakukan sesuai instingku Dan gue beresin Miyazaki dulu ya Iya Gue gak bisa ngedetect Kakeknya dimana sih Tapi gue bisa istilahnya Nyerahin Miyazaki Ke Tuhan Yang Maha Kuasa Masih bisa Biarkan dia di Timbak dengan Seharusnya Tentu lebih kuat lagi Biar kita gak capek banget Tentu aku harus track dia dimana Dia makin mundur Dia lari ya Dia lari menuju Miyazaki Tapi karena Miyazaki udah digenggaman gue Dia udah gak bisa kemana-mana lagi Aku taliin dia Kayak nginget dia gitu Kayak gana Kaki Jadi dia gak bisa lari Lu tarik Lu tarik ya Dia Dia menggunakan cakarnya gitu Untuk bertahan gitu Supaya gak bisa ditarik Gue kirimin jackpot gue ya I Are you okay? Albert Gue gak kuat lagi Nih gue kirimin jackpot gue nih Buat dia Tombak Kena tuh Kena Apa? Yuselin Yang dikirim Bang Adam Bener kata Aileen Tombak Tombak panjang Terus sekarang nusup Ke bagian lehernya gitu sih Jadi Nembus lehernya gitu Nembus dari atas ke bawah Okay Dia belum mati nih Iya gak akan mati juga sih Gak sih Dari dulu Segitu ada lagi gak ai? Dia sih udah gak berdaya sih Aku udah tarik kakinya Dia tinggal Itu tombaknya masih naik kok Tinggal ending sih Dari mas Nanti kit gue yang ngerusin iblisnya Okay Ending Ending si Miyazaki Miyazaki Kalau Miyazakinya sih Gue liat dari tadi Dia udah aman ya Dia Ingat gak Gak tau berapa menit lalu Gue ngerasa Damn Kok gue ngerasa Itu Ada kayak cahaya putih Yang siap mengambil apapun ending Ingat gak gue bilang gitu kan Itu dari tadi yang udah di Miyazaki Jadi gue bahkan udah gak usah ngapa-ngapain Miyazaki lagi Dia udah di cahaya putih itu Oke Itu gue rasanya dari pusat sih Jadi sekarang Miyazaki udah aman sekarang? Ibaratnya kalau gue boleh berpendapat Dari tadi ketika mereka lagi han teman-teman Terus kan aku Itu Tuhan udah kayak Udah gak berdaya Maaf Tapi Ini mereka ngomongin iblis ya Gak bisa, maaf Kenapa? Ayolin Dia tadi sambil kayak Iya Getar-getar-getar gitu Terus kukunya panjang kan Iya panjang bener Terus lepaskan aku Lepaskan aku Kayak gitu Tadi vision gue beneran sih Dia sampe bener-bener minta tolong kesini Kayak gitu dia Gak tau yang ingin menggapai apa yang ada di depan dia Gak dia udah gak Dia di sekelilingnya udah gak ada apa-apa Dia hanyalah Demon seperti You know cicak yang kayak terbaring gitu Udah gak tau mau dia apain gitu Oke bang Sekarang gimana bang Adam? Mas Willy gimana? Udah belum? Mia Saki gak usah dia apain lagi bang Gue liat Dia udah di cahaya putih Yang sebenernya urusan Tuhan Gue udah gak bisa ngapa-ngapain Coba gue bantu Biar lebih cepet ya Iya Mungkin Bro Willy bisa menggambarkan nanti Mas Willy Lu arahin dia aja Siapa Mia Sakinya? Iya Gue buka ininya Pintu doanya ya Iya Kuasa Tuhan Maka terbukalah pintu Kebaikan Banjir cepet banget Udah hilang Belum selesai Sorry dong Udah hilang Belum juga selesai Dia udah melangkah gitu sih Ke cahaya putih Jalur ekspres ya Iya Goodbye Jadi gini Division gue tadi kan dia begini kan Baru ada ngomong satu kata dua kata Terus jadi blur tuh Kayak Kayak asap tuh hilang di tengah larutan asap gitu Siapa? Dia nyerang lewat awi Dia nyerang lu Siapa? Iblis ya masih nyerang Kecil Energinya ini item nih Bener kan Dam? Udah gak perlu diapa-apain kan si Miyazaki kan? Iya Tapi ada pesan Tapi nanti aja Gue fokus di Alin Lanjut Iya Nyerang Balik Tapi lewat awi Ini nih Tadi mau nyigil aku tadi Cet-cet-cet gitu Oh iya Mau nyobain gak tuh yang nyerep? Gue gak mau nyerep Gue gak mau Yaudah dihantem Coba mau hantem Mau tes kak? Gimana Kiris? Tadi H menghubungiku sih Aku tahu Sedikit boleh Willy Pakai kekuatan H Atau Aku minta izin dulu Eli sudah berbicara Kalau Eli berbicara Kakak masih keganggu sama rasa belas kasihan ya sih Bentar ya Nah itu Iya gak boleh Ingat dia tuh manipulatif loh Genjutsunya kuat Aku udah bener-bener ngeliat tadi Dia udah gak berdaya tadi Sekarang gue lagi mikir Daripada dia gak berdaya total Dia tersenyum Dia tersenyum Ya Senyum dalam itu Cireion Gue berhasil Dia gak Dia gak beneran kasihan sih sebenernya Iblisnya Oke Jangan kasih kasihan sih Apa yang dilakuin Apa? Dia udah malukan ada anak kecil Apa? Dia udah malukan ada anak kecil Jadi ngincar Jadi dia ngekomen tadi Secara perasaannya dia nih Kalau lo gak detek Jadi bukan ngomong sama lo ya Tapi ngincar di hatinya dia Di rumahnya kan ada anak kecil Dia lepas dari tali Dia lepas Talinya udah Lati lo bro Ngincar keluarga Harus dibantai sih Dia lepas dari tali Dia pergi Terus dia Dia ngincar Enggak Lo gak boleh pergi dulu sih nih Energi yang keluar dari kau ini tuh Kayak energi statik Lister gitu Nah sekarang dia udah Dikin keman gue Hai Iblis Aku tidak tahu Apa leputnya Kalau memang Tuhan mengendaki Engkau hancur Engkau hancur Tapi kalau Tuhan mengendaki Yang lain Apakah engkau kembali padanya Terjadilah menurut kandangnya Aku akan menutup Semua proses ini Bentar doa Dia tahu lo gak yakin 100% Oh Siapa bilang Siapa bilang Hanya dua Hidra kamu hancur Atau bersama Tuhan Titik Baru terasa itu dia Enggak Kamu gak bisa keluar dari Buckles Enggak bisa Bercuma Dan ini makin kecil Makin kecil Makin kecil Baik Kuserahkan semua Indah lo Tuhan Betul banget Kak Udah tuh jadi kayak You know kalau kayak di film-film Anime yang Puff Terus jadi kayak Bling-bling-bling Ya bener Gue gak tahu itu Diambil lagi sama Tuhan Atau dihancur Kayak Kayak titik-titik Ya ya sejenis Bukan kabut ya Bukan kabut Bener kayak film-film Sejenis menguap gitu sih Tapi ada kelihatan kecil-kecil gitu ya Ada I mean dia musnah I don't know Gimana Bang Adam Apa yang kalau lu lihat Masih ada Yuk Salam lantar Gue biar Oke sah Trace-trace-nya masih ada Tapi butuh waktu memang Dibilang ke gue Terima kasih Eh dibilang ke gue Bukan Dimens ya Terima kasih Gue gak tahu terima kasih apaan Abstraknya begitu Oh mungkin Abstraknya gitu Bang Iya Dia bilang terima kasih ke gue Padahal Diancurin deh Apa Bang Energi dia udah berubah sih Bang Dia bukan dimenang tadi Gue kenal lagi Gue cuman jagain takut Yang tidak diinginkan aja Gimana yang lu lihat Apa dem Dia sempat ngasih Dia sempat ngasih radar Di rumah lu tadi Maka gue langsung Ngancurin radar juga Oke Udah udah beres Lu udah ituin dia Sekarang Jadi totalnya hancur Sudah Total udah hancur sih Tapi gue mau sampein Ada pesan Mia Zaki Tapi sebelumnya Ada yang mau disampain dulu gak Enggak sih Jadi gue udah Oke gimana Bang Pesan Mia Zaki sebelum Sebelum kangkat tadi Tolong Kalau ada yang nemu yang kayak gue Jangan dijahatin Jangan dijauhin Jangan dijahatin Karena Kita Misalkan Dia gue kayak Kayak gini nih Ya karena dijahatin Oke Karena andai kata Orang baik sama dia Dia gak bakal jadi kayak gini Nah Saya paham Jadi intinya kasar Dia mau memberikan gambaran Karena kayak gue tuh stres banget Saat itu Stres Depresi banget Jadi Kalau ngeliat orang kayak gue Lo harus sayang Lo harus seperhatian gitu loh Jangan Sampai lo Mau lo dijauhi Ketawa-tawain Jadi ada momen kayak dia Ngasih tau kayak Dia ditunjuk tuh Emang orang-orang Umuran dia Terus diketawa-tawain Cacat Cacat Dia pulang nangis Pulang Terus dia nangis Pokoknya momen mama kayak gitu Kayaknya Itu bikin dia hancur banget sih Oke Iya sih Itu aja sih Gue ngebayangin Kalau gue jadi Miyazaki sih Lu akan hancur Lu akan Bukan hancur ya Lu akan menjadi jahat Karena lu dijahati oleh lingkungan Gitu loh Dan yang gak enaknya Ya Orang tuanya aja Kayak acu-tacu Bang Iya sih Jadi pas dia ngangkat Dia kayak ngasih gambaran Inilah perasaan gue dulu Gitu loh Tapi se Kayak sebuah amplop Seperti aja ya Seperti amplop Tapi panjang banget Kayak postcard Nah Bahwa Dunia game itu begitu Momen-momen kayak Masihnya susah Ibu lu kayak acu-tacu aja Dia disitu Kayak gak peduli Kayak gak ada persen Ke saya Gak ada sama sekali Bang Jadi gue ngerti banget sih Miyazaki tuh Ya gak enak banget sih Bayangin itu sih Gak enak Sebenarnya Maksudnya Momen-momen Dimana sih Dimana sih Kita diacuin orang tua Waktu umuran kecil Waktu umuran Sepuluhan tahun kebawah Ketika lu lagi dibully Tapi gak ada orang Yang ngebelain lu Itu sakit banget sih Iya gak sih Bang Kakeknya cuman bilang Sabar Kakeknya pas dia pulang Dia coba nenangin Si Miyazakinya Gitu loh Dan Yang paling disukai Dari kakeknya adalah Miyazaki suka Diajak jalan sama kakeknya Jadi untuk Menenangkan dia tuh Dia gak di rumah Tapi diajak jalan Sama si kakeknya ini Tapi gue gak tau kemana Poin gitu Poin pesan dia sih Itu doang sih Jadi Ya jangan jahatin orang Kek gue Karena orang kek gue Akan ada lagi Setelah gue Kalo Itu betul Kalian gak sadar itu Kita udah dapet Inti Building itu Bener-bener Ya Melahirkan orang jahat Gue setuju itu Kayak Joker lah Ya Joker kan kayak gitu kan Dulunya orang baik 19 kan Udah sih ya cukup dari kita sih Jadi gimana Dari tim anomali Untuk conclusionnya Ini adalah konten kalian Konklusi ini adalah Stop bullying Terhadap siapapun Itu message paling utang Sekian dulu video dari kami Kali ini Beserta teman-teman Adam Lusius dan Bo Thank you for watching this video Please click like Share Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Dan juga Jangan lupa Subscribe channel Bobo Cool TV Dan Detektif Astral See you on our next video Bapak Salam opaku Dan Ya Mau jelasin apa lagi Langsung Ngerasa gak sih Agak panas Apa AC-nya berubah Atau gimana Gue dinginin AC-nya Ini berubahnya Bagaimana sih Bukan sama saya Jangan Biar kita dapetin film Ini kan bukan dari dia Enggak, karena gue merasa Berubahnya tuh Kayak kontras gitu Iya, iya Dari yang sama dia Apalagi tadi adem Kenapa ya Tiba-tiba Dia udah nunggu ya dari tadi Lu mau dinginin atau Ya udah, gue dingin dulu dah Soalnya kita gak Gue dingin dulu nih Gue dingin dulu Iya, iya, oke Kalau dingin ini kita gak dapet kontennya nih Iya, oke, oke Banyak Jangan pegang ini Nih 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 Jangan jujur ya Tantesan kayak resta ini bilang hati-hati Kayak ada angin tuh Kan angin dari atas Ini angin di bawah sini malah Iya Gitu yang gue rasain Iya Kayak beda gitu loh Sininya tuh anget Tapi tengahnya sini malah dingin Gitu loh Kayak beda dingin sih Oke, kita mulai sekarang Nih Jadi yang gue bingung tuh Pas dia si Si iblis yang Mie Zakiti turun kan Kita masih proses Dia turun Gitu loh Jadi Menurut Menurut Bang Adam Di atas ini ada sesuatu gitu Iya Kayak sebu Lu pernah buka Pernah suatu yang Buka portal gak sih Sebenernya berbagai iblis Dan arwah bintang film Di lantai 2 sih Pernah datang Termasuk Paul Walker Wow Ini berarti lu udah Pernah sih Udah buka portal Even arwah-arwah yang di level Yang gue gak tau apa ya Disitu semua Mumpul Dan Iya kalau Ya Lucifer pun disitu Kenapa memang ya Kak Adam Enggak maksudnya kaget aja Kok pada turun gitu Pada turun Kayak disitu Kayak pintu hal Apa ya Pintu utama disitu Portal utama disitu Turun-turun Harusnya kan dari sini ya Feeling gue gitu Dari sini Tapi kan dari Atas ke bawah Atas ke bawah Ini ada apa sih tempat ini Itu legend Tempat legendaris Oke lah Dari Bang Adam Cukup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton